Amar Zoni alami stres berat adik ungkap kondisi rumah tangga Iris Bella sebelum persidangan. Amar Zoni menjalani sidang perdana terkait kasus penyalahgunaan narkoba di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 kemarin. Sesampainya di pengadilan, Amar Zoni hanya berharap didoakan agar sidang berlangsung dengan lancar. Ia juga mengungkapkan rasa rindu kepada anak-anaknya. Dalam sidang tersebut tak nampak wujud sang istri Iris Bella, ayah dua anak itu hanya ditemani oleh ayah dan adiknya saja. Terkait kondisi Amar, kuasa hukum menjelaskan bahwa ia berada dalam kondisi stres berat, bahkan beberapa kali dia membutuhkan bantuan psikolog selama masa rehabilitasi. Hal ini terlihat saat dirinya yang terlihat lesu dan semakin kurus saat menjalani sidang. Mengenai ketidakhadiran Iris, dia mengungkapkan bahwa Ibel harus menjaga anak-anaknya. Menurut penuturan adik Amar, adik Tia Zoni mengatakan bahwa selama rehabilitasi, Iris Bella jarang mengunjungi suaminya itu karena sibuk menjaga kedua anaknya. Ketidakhadiran Iris Bella menemani Amar memang menulis sorotan publik, hingga tak jarang netizen yang menduga bahwa rumah tangga keduanya terancam retak. Bahkan sempat berhembus kabar bahwa diam-diam Iris telah menceraikan Amar Zoni, namun semua isu tersebut telah terbantahkan oleh sang adik. Menurut adik Tia, kabar tersebut hanya rumor belaka yang muncul sejak Amar di penjara. Ia mengungkapkan bahwa kakak iparnya hingga saat ini masih mendukung suaminya. Iris Bella juga disebut selalu menanyakan kabar Amar Zoni selama di penjara selama 6 bulan hingga menjelang sidang perdana. Hanya saja adik Tia Zoni tidak mengetahui alasan Iris Bella menghapus foto-foto kebersamaan dengan Amar Zoni di akun Instagram pribadinya. Bagaimana menurut kalian Hoppers? Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa tulis pendapat kamu di kolom komentar.